Sejumlah warga berusaha membantu evakuasi seorang sopir truk trailer yang terjepit di belakang kemudi akibat bagian depan mobilnya ringset setelah terlibat kecelakaan. Evakuasi berlangsung dramatis karena dilakukan dengan alat seadanya. Setelah berhasil keluar dari ruang kemudi, sopir diketahui mengalami luka di bagian kaki dan tangan. Jirin, 35 tahun, sopir truk trailer ini diduga mengantuk lalu menabrak mobil truk tanah yang sedang berhenti di depannya karena lampu merah. Merah kan, kayaknya ngantuk, dia nabrak dari belakang, posisi yang tadi itu lagi diam, udah diam. Tapi posisinya hijau atau gimana bang? Merah, merah. Merah? Memang ngantuk. Nyelonong terus ya? Iya, nyelonong, jadi nggak ngantuk. Kenceng nggak bang? Kenceng, kenceng. Itu apa ya? Nata begini. Itu sempat kejepit nggak bang? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Unit Lakalantas, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Aprianto, untuk CSI RTV. Terima kasih.